Halo guys, pokoknya ini buat semuanya, sebelum nonton videonya, kalian udah subscribe belum? Nah, pokoknya jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Iya, iya, iya. Nanti sama saya telepon nggak apa-apa ya? Bisa ya? Bisa saya telepon? Oke, oke. Makasih mbak. Gue sama Zee masuk ke mobil, coba balik lagi ke rumahnya, cuman agak jauh. Berarti bener kan tuh kakaknya semua, biang keroknya. Kok aneh ya? Adeknya pengen ketemu sama ibunya, mana di lahir? Cuman tahan, udah di dalam belum? Eh, itu ya? Eh, itu Ani! Ani! Dia nggak tahu mobil kita. Eh, pulang, 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 pulang. Eh, masuk, 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 masuk. Nggak lama setelah kita sampai tempat itu, udah lari-lari dikejar sama lakanya yang tadi. Gue suruh masuk, Ani, kakaknya namanya street marah-marah. Gue sempet didorong, ngapain lu ikut campur urusan orang. Ini apa pahasih? Apa pahasih? Nggak, 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 mbak, mbak. Udah, udah, udah. Ani, lu jangan pernah nanggap gue kakaknya lagi ya. Kita nggak ada urusan sama mbak. Kita ada urusan sama Ani. Eh, buka! Buka! Keluarga! Ani! Eh! Akhirnya gue tahan nih, sempet cekcok nih sama kakaknya yang namanya street tuh. Dia dorong-dorong kamera juga. Akhirnya yaudahlah, gue tinggal aja orang klien gue, Ani. Ngapain, lu bukan urusan gue. Kakak pertama aku, dia sakit stroke. Kakak kedua yang tadi, dia, dia cerai ke daya airtai sama suaminya. Dan anaknya pun meninggal. Dan sayang, saya sakit umur lagi. Di sini tugas kita cuma membantu. Tapi kalau ini memang persetujuan dari Ani juga, ya kita lupakanlah abang-abangnya tadi sama kakaknya tadi yang pasti. Ani, mau banget kita bantu untuk ketemu sama ibunya. Aku mau minta maaf, mas, sama ibu, mas. Aku pengen coba, aku pengen kembali lagi sama ibu, mas. Kabel terakhir, Ani tahu ibu ada di mana, ibu? Terakhir, kita membuang ibu, tekan Panti Jumbo. Kalian buang ibu? Ibu kalian di Panti Jumbo? Iya, gue buang ibu. Yaudah, kita sekarang ke Panti Jumbo-nya. Tapi Ani tahu nggak Panti Jumbo-nya di daerah mana? Masih ingat? Tahu saya, Nian. Di daerah Makasing, Mbak. Jadi tempat pertama yang kita datengin adalah Panti Jumbo, di mana Ani dulu pernah membuang ibunya. Dibuangnya ini di depan pagar Panti Jumbo, nih pemirsa. Gue mikirnya sih ditaruh di situ, terus dia tinggalin. Dirawat, gitu. Ternyata nggak, ditinggal aja, dibuang. Ini benar tempatnya? Iya, setahu saya ini, ini. Ini, Mbak. Iya. Kamu masih lihat benar-benar ini, nih, ya? Iya, iya, benar. Oke, akhirnya kita masuk ke dalam. Di situ ada beberapa nenek-nenek yang sedang ngobrol. Gue tanya, gue jelasin, kalau saya nganterin Ani pengen ketemu sama ibunya yang namanya Ibu Puti. Siapa? Ini anaknya. Ini pengen ketemu sama ibunya. Oh, anaknya? Oh, dasar anak zaman selama. Nggak tahu dia untung. Aku cuma pinggirin sama An. Tiba-tiba nenek-nenek yang bawa tongkat itu langsung marah-marah. Mungkin dia ngerasa, ngerasain juga gitu sebagai seorang ibu. Nenek-nenek yang lainnya pada muncul lagi mendekat, dia marah-marah. Nenek-nenek yang lainnya pada muncul. Nenek-nenek yang menyebut foto ibu. Mana-mana? Ditunjukinlah ke pengurus itu. Pas dia lihat, ini mah ibu gagu, bukan ibu tuti. Oh, ini mah bukan ibu tuti. Ini mah ibu gagu. Ibu, ibu, ibu saya nggak gagu, bu. Iya, itu ibu gagu. Ibu gagu gimana? Saya nggak mau di depan kanti saya, lagi nyokok, lagi nangling. Terus? Saya nanya, bu, alamatnya di mana, anaknya di mana. Nggak bisa jawab, bisa, cuma nangis luar. Dia bilang kenapa gagu, karena waktu itu dia nemuin di depan pager. Dia ditanya apa aja, dia nggak ngomong. Nggak ngomong sama sekali, dia cuma nangis, nangis, nangis. Akhirnya dirawat. Bu, aku pingin nggak temuin ibu. Ada ibunya di dalam, bu. Tapi ibunya udah dijemput sebulan yang lalu. Si, dijemput sama siapa ya, bu? Sama ini, bu. Waktu itu ada seorang laki-laki dikutin dia di sini. Mereka ngobrol di kamar, lama. Terus saya lihat dari jauh, laki-laki itu ada pake topi. Masih nyimpan nggak nomor telpon yang dikasih sama ibu tuti? Saya bisa. Gue langsung minta nomor telpon yang dikasih sama ibu tuti kemarin. Langsung gue telpon. Halo? Iya, ini saya Rio. Halo? Halo? Ini diangkat tapi kok nggak ada suaranya ya? Coba sebentar lagi ngomong. Halo, mbak. Mas, ini saya mau nganterin Ani pengen ketemu sama ibunya, ibu tuti. Bisa ketemu nggak? Gue dapet nomor ini dari pengurus Panti Jumpo. Ini ada anaknya yang namanya Ani pengen ketemu dengan ibunya, ibu tuti. Nggak ada jawaban sama sekali. Yaudah, gue matiin. Tiba-tiba nggak lama kemudian ada SMS. Tiba-tiba ada SMS sih, kalau mau ketemu ibu tuti besok di rumah makan jam 11. Gimana yuk? Gimana ya, gue juga bingung nih. Kita udah sejam di sini, kita ini nggak tahu mau ketemu sama siapa. Orang cuma tahu SMS doang. Cuma masalahnya di pemirsa ketika sampai sana, kita nggak tahu ketemu sama siapa. Jadi ya mau nggak mau kita main feeling aja, kita cari di sana, pengunjung yang di sana. Mudah-mudahan sih itu memang ada ibu tuti. Belum ada. Dari siapa ya? Saya nggak tahu namanya. Terima kasih ya, mas. Terima kasih, mas. Terima kasih, mas. Ani, kita mengetahkan. Ibu! Apa? Ini, ini ibu. Kita langsung kaget semuanya, kita pencar. Ayo nih, kita cari nih. Kita cari seluruh ruangan di restoran itu. Berarti ibunya yang sini dong. Nih, Ani! Ada yang mukana nga?